Karena menurut saya kalau bisnis, apalagi saya 90% itu bisnis di online, follower growth itu sangat penting. Mungkin follower growth gak diiringi dengan penjualan yang baik. Karena follower growth itu equal dengan reputasi dan public trust ke kita. Jadi kalau follower kita gak tumbuh-tumbuh, ya harus ditanyain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sebelumnya buat teman-teman TDA saya diundang disuruh sharing pengalaman saya. Sebenarnya saya juga teman-teman disini pasti hebat-hebat lah. Milyaran kata mas Tom. Walaupun ini si mas Tom ini gubernur manjar. Raja Nyamanya, Raja Semolo. Oke, saya perkenalkan. Langsung. Kelihatan nanti disini ya. Saya perkenalkan diri, saya Yudha Prasetyo. Yudha Prasetyo saya umur saya lumayan lah. Kepala tiga. Saya umur udah kepala tiga. Saya alumni teknik Sipili TS. Saya anak teknik. Terus saya full time sekarang jualan pakaian di Java Fashion. Di perusahaan saya. Dengan brand saya pertama ini Giyomi. Ada beberapa brand lain yang masih di develop. Jadi saya anak teknik. Next nya kanan ya mas. Nah ini nampang sebentar. Keluarga saya. Circle pertama saya. Anak saya. Istri. Istri sekaligus direktur keuangan. Sekaligus chief cerewet officer. Tapi bersyukurnya saya, bersyukurnya. Saya punya istri yang support. Bahkan involve di bisnis saya. Di hidup saya. Buat teman-teman yang punya kayak gini. Alhamdulillah. Syukuri itu nikmat terbesar. Nikmat terbesar ya. Jadi. Istri juga ikut bantu. Masih pun nyereweti. Masih pun nyereweti. Jadi di. Kita mau tidur pun cerewet dia masih. Itu belum beres. Belum beres. Ya gitulah. Jadi. Ini. Ini keluarga kecil saya. Saya cerita sedikit pengalaman saya. Saya dulu kuliah on time 4 tahun. Saya kuliah on time 4 tahun di TS. Jurusan teknik sipil. Saya telat memulai bisnis. Karena saya dulu. Memang gak. Memang. Saya bukan background dari orang tua saya. Bukan pebisnis. Saya. Apa namanya. Saya kerja dulu. Saya staff. Staff di bank BUMN. Selama 5 tahun. Terus. Akhirnya saya mulai. Karena memang harus. Waktu. Waktu saat itu. Memang. Saya harus. Ada. Other income. Untuk memulai itu. Jadi saya mulai. Dan. Dan akhirnya saya full time. Setelah 5 tahun kerja. Jadi 2015. San akhir saya. Full time urus bisnis ini ya. Jadi saya. Jadi beda mas Tom. Kalau. Tom. Itu emang dari awal. Dia udah bisnis dan nekat. Jadi emang di aliran. Aliran yang nekat lah ya. Kuat. Kalau saya. Saya. Sedikit konservatif. Oke. Ini brand. Brand saya. Yang saya kelola. Giyomi. Di perusahaan saya. Masih ada satu brand ini. Dan ada beberapa brand. Yang masih di develop. Ini. Fokus ke pakaian. Eh. Ada yang tau gak sih. Giyomi. Saya memang tau. Bersyukur saya kalau ada yang tau. Satu. Dua. Tiga. Wah. Ini pura-pura tau ini. Yes. 20% lah. Lumayan lah. Alhamdulillah. Market share di ruangan ini. Jadi Giyomi ini pakaian. Memang karena marketnya. Marketnya adalah. Anak-anak muda ya. Cewek. Anak muda. 18-25. Tapi sekarang memang ada shifting dikit. Anak nomor 30. Banyak yang mulai masuk. Malah mulai beli. Mana busuinya. Mana busuinya. Basicnya gak seperti itu. Tapi oke nanti. Nanti saya cerita sedikit tentang itu. Ini brand pertama. Kita. Terus saya cerita sedikit timeline nya ya. Dulu. Dulu bisnis sampingan. Giyomi dimulai dengan jualan casing HP. Dengan saya. Adik-adik saya. Sekarang. Orang tim intinya di Giyomi itu ya. Saya dan keluarga-keluarga saya aja. Terus. Saya dulu mulai dengan reseller baju. Saya ngambil-ngambil pakaian aja. Ngambil pakaian. Dan saya full time. Full time menurut di akhir 2015. Baru kita produksi. Terus. 2016. Saya mulai membangun konveksi. Ngerapin produksi. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Terus. Terus. Terus ada dan terus dikembangin ya. Ini. Saya mau share sedikit perkembangan bisnisnya. Jadi biar ada gambaran. Di sini. Maaf ya. Teman-teman mungkin bisnisnya lebih. Lebih. Lebih oke. Udah bisnis miliaran. Ini baru masih bisnis ya. Mulai dikit lah. Saya. Saya. Bahas kuantiti penjualan sama follower. Karena menurut saya kalau bisnis. Apalagi saya 90% itu bisnis di online. Follower growth itu sangat penting. Mungkin follower growth nggak diiringi dengan penjualan yang baik. Karena follower growth itu equal dengan reputasi dan public trust ke kita. Jadi kalau follower kita nggak tumbuh-tumbuh ya harus ditanyain. Kalau kuantiti penjualan ya pasti itu volume bisnis kita. Jadi itu harus berimbang. Banyak nggak sih di sini yang followernya stuck tapi bisnisnya tumbuh. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya jadi followernya itu tumbuh bisnis nggak berkembang penjualannya. Berarti ada masalah. Oke. Jadi. Tahun 2015 itu mulai jadi reseller. Saya mulai produksi sendiri dan mulai kenal konveksi itu tahun 2016. 2017 saya mulai bikin konveksi sampai sekarang. Ada dua konveksi saya di sini di Jawa Timur semua. Dulu saya produksi di Bandung sama di mana Tegal. Akhirnya banyak konflik. Sekarang produksi total saya bikin rumah produksi di Madura dan di Kenjeran. Dan ada vendor yang bantu saya di Propolingo. Saya mau cerita sedikit mungkin ini ceritanya buat teman-teman mungkin ada yang manfaat ada yang nggak ya. Jadi tahun 2016 ketika saya udah resign saya fokus urus ini. Saya mesti belanja. Saya mesti mulai belanja. Kayaknya belanja itu biasanya lima lusin, sepuluh lusin, lima lusin itu udah paling top. Terus konveksi saya dia eksportir ke Jepang. Dia ngomong mas kamu itu mesen mesti habis. Terus kalau habis ngoyak-ngoyai saya kan barang kok nggak masuk-masuk gimana ini. Kamu saya hitung tuh bisa produksi seribu sampai dua ribu untuk celana ini. Seribu dua ribu saya hitung duitnya kan 80 juta, 85 juta. Waktu 2016 saya cuma pegang duit 50 juta. Bapak duitnya aja nggak cukup buat keulaan gimana dong. Gak apa-apa kamu bayar aja dulu 10 juta 20 juta. Tahun 2016 saya dikasih kepercayaan orang itu. Bayar deh sebulan dua bulan, sebulan deh sebulan. Berani-berani, masa kamu itu nggak mau membesar. Saya akhirnya dibesarin hatinya sama ini. Orang ini sangat berjasa di bisnis saya. Akhirnya saya berani dan itu dalam dua minggu itu selesai. Dan itu tahun 2016 itu rupanya bisa dibuat seperti ini. Jadi mulai naik, saya mulai gas. Oh seperti ini polanya rupanya. Kan saya bisnis konveksi ini baik Siden aja. Jadi nggak tahu pola bisnisnya sambil jalan. Sampai 2017 saya mulai kenal orang-orang garment-wearman besar. Sampai sekarang saya dikasih credit line sampai 1 miliar. Jadi saya itu dikasih barang 1 miliar bawa aja. Dan oh iya saya jualan retail ya. Saya jualan retail, no reseller. Terus ya udah direct to end user. Direct to end user. Saya sekarang mulai dikasih credit line yang udah mulai besar dari supplier-supplier saya. Di luar rumah produksi saya. Karena dia saya ngompori. Saya mulai tahu caranya ngompori mereka biar ngasih saya barang yang banyak dan nggak bayar. Oke kurang lebih itu pengalaman saya. Terus followernya growth masih kalah lah sama yang 500 tadi mbak. Mbak yang jualan tas ya. Jadi followernya masih 400 ribu. Saya ini berapa tahun? Mau 5 tahun masih 400 ribu. Dan targetnya sejuta lah mungkin 2 tahun lagi lah ya. Setahun 2 tahun lagi lah. Jadi disini dulu nggak kenal ya. 2015 itu gampang banget. Kita endorse. Saya ngendorse si Russell itu cuma 150 ribu sampai 250 ribu. Sekarang kan 15 juta. Jadi saya emang banyak spend di endorsement daripada di advertising di IG Ads. Dan sampai sekarang seperti itu. Ini Instagram saya. Instagram Giyomi. Yang belum di follow mungkin buat adiknya. Buat siapa. Yang udah sepuh-sepuh kan nggak. Ini nggak jualan baju CRI. Tapi jualan baju remaja. Ini saya jualan channel website sama di. Channel di website di line WA sama ada di marketplace. Oh iya. Saya sedikit omni channel. Tapi saya nggak ngurus offline store saya. Belum saya urus. Saya punya 2 toko di Malang sama di Surabaya. Di toko di Malang dan Surabaya yang pengalaman saya. Kalau offline kita kuat akan meningkatkan impact di toko kita juga. Jadi toko saya itu masih di gang lah. Di gang. Dan saya memang nggak promosi khusus untuk toko ini. Tapi dapet lah 2 toko ini setahun hampir 2 lah. Satu koma sekian lah. Jadi 2 toko ini. Karena emang kita fokus di online. Saya fokus di online. Remahannya aja yang masuk ke offline. Dan kemungkinan closingnya itu udah mendekati 95% lah. Masihpun sedikit ya tiap hari. Jadi dia dateng nggak mungkin nggak beli. Jadi emang sementara strategi kita masih cuma di online. Offline nya itu cuma ngikuti orang-orang yang mau beli aja. Saya disini disuruh sharing tentang kolaborasi ya. Dan memang lately setahun ini strategi kita cuma strategi Geomi untuk tumbuh di sales sama di followers cuma lewat kolaborasi. Jadi kolaborasi dengan influencer itu udah banyak dilakukan. Mas Tom tadi kolaborasi mungkin bapak-bapak di ibu disini udah pernah kolaborasi. Jadi kolaborasi itu satu langkah diatasnya endorse menurut saya. Jadi sudah banyak produk-produk market leader di dunia yang udah kolaborasi. Ini coach sama Selena Gomez udah kolaborasi. Ini tau nggak? Jadi off-white sama Nike kolaborasi. Jadi dia produk dengan nilai tambah yang sekuat ini biasanya secondary market udah bisa 15-20 juta. Padahal jualan di awalnya cuma sekitar 2 juta. Jadi efek kolaborasi seperti itu ya. Banyak yang udah kolaborasi. Ini Air Jordan kolaborasinya dia itu bisa di secondary market udah 90 jutaan. Padahal harga-harga perdananya nggak segitu. Karena faktor kolaborasinya udah sangat kuat. Value mereka, value brand-brand mereka itu udah sangat tinggi. Terus kolaborasi kedua ini, ini tokoh yang selalu saya observasi. Ada tau nggak Virgil Abloh? Virgil Abloh ini founder-nya, founder off-white. Dia creative directornya Elvi dan dia seorang teknik sipil. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip sekolahnya lah. Masipun dia udah gitu ya. Jadi ini orang yang sangat kreatif menurut saya. Off-white itu mungkin 50% produknya kolaborasi. Jadi saking kuatnya dia, dia itu sering banget berkolaborasi. Tapi value off-white-nya itu masih sangat kuat. Jadi off-white kolaborasi dengan IKEA, itu bikin karpet. Bikin karpet yang cuma merah ditulisi blue, harganya 35 juta. Nanti saya kasih tau antrianya di Stockholm, saya punya gambarnya di internet. Itu antrian perdana jualan ini. Jadi antrianya beli karpet 35 juta. Dan cuma seperti ini. Karena itu, karena mereka punya value yang sangat kuat. Jadi seperti itu ya. Terus ini, ini kolaborasi saya yang terakhir. Selama 2019 saya udah lakukan 4 kali kolaborasi. Dan Alhamdulillah semuanya on track dan sesuai dengan target. Ini yang terakhir. Saya mau cerita yang proyek terakhir. Ada yang tau gak Dwee Handa itu siapa? Ini bapak-bapak yang gak tau paling ya. Saya karena aktif di fashion cewek ya akhirnya saya tau siapa aja. Tokoh-tokohnya di gitar fashion cewek dan saya kenal sama mereka akhirnya. Karena ya saya ngelakuin usaha sekarang di pakaian cewek kan. Jadi kolaborasi ini saya yang lakukan yang terakhir. Terus gimana kolaborasinya dan gimana hasilnya? Efek kolaborasi. Ini yang saya rasakan. Ini kolaborasi keempat dan saya mulai belajar polanya. Pola apa yang paling efektif untuk kolaborasi dan itu yang bisa menentukan keberhasilan. Karena ada juga nanti saya cerita sedikit brand besar brand hijab di Indonesia yang followernya di atas 1M dan dia kolaborasi dan gak berhasil. Karena saya ikuti ketika dia kolaborasi dengan orang yang sama dengan saya. Saya lihat cara dia nge-package kolaborasinya dan akhirnya barangnya itu masih ada gak? Saya ikuti dan kurang berhasil menurut saya. Ini saya cerita efek kolaborasi meningkatkan brand awareness pasti karena mereka punya customer base, kita punya customer base. Jadi customer base-nya Geomi anggap 400 ribu, yang aktif 50% 200 ribu, yang engage lagi 10% nya jadi sekitar 20 ribu gitu. Dan dia yang punya customer base 1 juta, 1 juta sekian, Dwi Honda itu 1 juta 200 kalau gak salah. Dan terbukti pas jualan, jadi gini saya cerita sedikit, repeat order di Geomi saya punya data, saya pakai IT kecil untuk database customer, repeat order di tempat saya itu 35%. Jadi satu dari tiga pembeli itu adalah pembeli lama, dan dia berpulang. Tapi ketika saya launching barang ini, itu existing customer saya cuma 15%, 10% sekian lah. Jadi banyak customer baru memang, saya banyak dapat orang baru dari dia, dari kolaborasi, di setiap kolaborasi seperti itu. Jadi akan banyak customer, potensial customer baru, dan itu besar. Ini watching, saya gak bahas banyak lah ya. Intinya, saya start kolaborasi, sebelum runtutan campaign saya mulai, saya di 330. Ending kolaborasi, saya di 380. Jadi saya itu tumbuh 50K dalam waktu 21 hari. Jadi 50K dalam 21 hari ini, ya susah. Menurut saya susah, effortnya luar biasa. Tapi dengan pack, dengan cara kolaborasi, kita bisa melakukan itu. Jadi efek pertama adalah, brand awareness kita sangat meningkat. Kayak tadi ceritanya Crocs, kayak tadi antrianya si IKEA. Jadi ini real, naik 50.000. Endingnya, saya udah, produk ini saya restock kedua, ketiga, dan selalu bagus hasilnya. Ini yang disebut tadi. Ini di Amsterdam, pas launchingnya easy. Launchingnya easy, minus 2 hari mereka udah nginep panjang di depan toko. Nginep ya, mereka nginep. Saking kuatnya, output kolaborasi itu. Jadi, Adidas sudah kuat. Si, si kennya Wes juga sangat kuat. Jadi akan seperti ini.